halo guys kembali lagi dengan saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki video youtube yang tidak ada suaranya jadi langsung aja kita mulai oke kita coba dulu disini oke disini adalah video youtube, disini saya akan mencoba untuk memutar video ini oke seperti yang kalian dengarkan ini tidak ada suaranya sama sekali ya meskipun volumenya udah besar dan disini pun speakernya juga volumenya udah maksimal punya ya tapi juga tidak ada suaranya sama sekali dan seperti yang bisa kalian lihat di atas ini speakernya ini mati ya atau mute punya nah untuk cara mengatasinya ini gimana ini mudah guys jadi kita buka aja lagi new tab punya ya lalu disini kita pilih yang bagian titik 3 ini pojok kanan atas kita klik aja dan kita langsung turun ke bawah ke bagian settings punya guys nah di bagian settings ini kita masuk ke bagian privacy dan security ini ya di pojok kiri atas ini kita klik nah di bagian sini kita scroll ke bawah dan temukan bagian side settings punya kita klik aja nah di side settings kita scroll ke bawah sampai kita temukan additional content settings ini guys kita turunin aja atau klik nah di bagian sini langsung menuju ke bagian sounds punya di sini sounds kita masuk nah seperti yang kalian lihat disini disini ada default behavior dan ada customized behavior nah di bagian customized ini tertulis not allowed to play sounds ya jika ada seperti ini kalian tinggal menghapusnya aja guys jadi kita tinggal pilih yang bagian titik 3 ini lalu kita pilih yang remove aja setelah sini akan hilang ya jadi nggak ada not allowed to play sounds punya ini udah clear udah bersih nah setelah itu disini tertulis don't allow side to play sounds ini kita pindahkan ke bagian yang side can play sounds ini guys kita pilih yang bagian atas ini kita pindahkan ke atas aja nah setelah seperti ini di bagian setting sounds ini kita close aja nah kita coba kembali dengan play ulang ya nah seperti yang bisa kalian barusan dengerkan udah ada suaranya ya video youtube nya ya jadi untuk mengatasi video youtube yang tidak ada suaranya dengan masuk ke settings dan bagian sounds punya lalu pilih yang bagian side can play sounds punya ya oke sekian dulu guys tutorialnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati